Unrivalet Medicine God Season 139 Bab 1391 Batu Sage Langkah ini, Sundering Stars, hanyalah pemahaman Ye Yuan di dua tingkat pertama makam pedang. Pada saat itu, dia memahami di tingkat kedua, akhirnya memicu reaksi Canon Chaos Heaven Span, membentuk-bentuk dasar dari teknik bela diri SWAT DAO. Ye Yuan menggunakan waktu satu tahun untuk terus sempurna, hanya saat itu, ada bintang Sundering. Namun, undang-undang SWAT DAO dua tingkat pertama jauh dari jangkauan mencapai penyelesaian besar pedang DAO lapis pertama. Untuk bintang Sundering memiliki kekuatan seperti itu, di satu sisi, itu karena kekuatan teknik bela diri itu sendiri. Sementara di sisi lain, itu karena metode kultivasi yang kuat yang dilatih Ye Yuan. Jadi begitulah adanya. Ye Yuan, alasan aku menemukanmu hari ini, kamu mungkin juga sudah menebak sedikit. Karena teknik bela diri Anda berasal dari makam pedang, maka itu harus tetap di Akademi Wu Meng, sehingga bermanfaat bagi mereka yang datang setelah. Tentu saja, Akademi juga akan memberikan kompensasi yang cukup besar. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Wen Yi Yang perlahan berkata. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, itu, tentu saja. Saya sudah menanamkan rahasia kunci Sundering Stars dan pemahaman pedang DAO saya beberapa tahun ini ke dua keping bintang surgawi ini. Petip 2 Saat berbicara, Ye Yuan mengambil dua keping bintang surgawi dan menyerahkannya ke Wen Yi Yang. Jelas, Wen Yi Yang tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat mudah, dan linglung untuk sementara waktu sebelum menerima jade bintang surgawi. Murid-murid yang lampau, membuat mereka memiliki metode kultivasi yang mereka pahami sendiri, kebanyakan dari mereka menghargai barang-barang mereka sendiri dan tidak mau menyerahkannya. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar bahkan mempersiapkan Giyok bintang surgawi. Wen Yi Yang sudah lama mengamati Ye Yuan. Tapi hanya bertemu Ye Yuan hari ini, dia tahu bahwa pemuda di depannya ini berbeda dari yang lain. Pikiran yang teliti, langsung ke titik ketika melakukan sesuatu, tanpa sedikitpun keraguan dan kecerobohan. Yang lebih sulit didapat adalah kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi, bakat melebihi yang lain. Dia jauh dari para jenius di akademi yang bisa dibandingkan. Wen Yi Yang menenggelamkan akal surgawi ke dalam batu Giyok bintang surgawi dan dengan cepat menyentuhnya. Ekspresi wajahnya perlahan-lahan menjadi husuk. Peringkat satu teknik bela diri terlalu sederhana untuk Wen Yi Yang. Dengan wilayahnya, bahkan jika itu adalah teknik bela diri yang tidak dikenal, itu tidak menghabiskan banyak usaha baginya untuk menggunakannya juga. Tapi bintang sundering ini benar-benar memberinya perasaan tidak jelas dan sulit dipahami. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak bisa mengorek ke kedalamannya. Kejutan ini secara alami sama sekali tidak signifikan. Men, tidak buruk. Baik sekali, memang ide yang aneh dan luar biasa. Ye Yuan, Anda benar-benar memiliki kemampuan pemahaman seperti itu di usia muda. Sangat sulit didapat, Wen Yi Yang bertindak dan memujinya. Bagaimanapun, dia adalah setengah ahli dari dewa surgawi yang hebat. Bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan seorang siswa dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak begitu mengerti. Kemudian, ia berencana untuk mempelajari teknik bela diri ini dengan benar. Teknik bela diri yang bahkan dia tidak mengerti memang membangkitkan keinginannya untuk menang. Ye Yuan berkata dengan hormat, Terima kasih banyak atas pujian Academy Head. Murid juga beruntung. Petik 2. Ye Yuan secara alami tahu bahwa dia berpura-pura menjadi seperti ini. Meskipun Sundering Stars hanyalah teknik bela diri surga lapis pertama dari pedang Dao, itu bercampur dalam akumulasi Dao dari Chaos Heaven Spun Cannon, serta kristalisasi dari kerja keras para pendahulu Wu Meng Academy yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa semudah itu dimengerti? Jika sesederhana itu, atas dasar apa dia bisa mengalahkan setengah langkah Heaven Glimmskin Sao dengan jus memasuki kekuatan tahap akhir Grotto mendalam? Selain itu, meskipun Prasasti Surgawi dapat menggambarkan Heavenly Dao, ketika menggambarkannya, pasti ada beberapa kerugian. Warisan bisa dipahami, tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Hanya dengan benar-benar memahami makna mendalam di dalamnya seseorang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan sebenarnya tidak khawatir tentang penyebaran keterampilan ini. Dia hampir yakin bahwa di Akademi Wumeng saat ini, sama sekali tidak ada orang yang benar-benar bisa memahami teknik bela diri ini. Ye Yuan, bagaimana dengan ini? Karena Sundering Stars tidak lengkap, setelah saya lapor ke City Lord, yang mulia, nanti, kami akan sementara menetapkannya sebagai keterampilan Akademi Semu. Adapun hadiahnya, itu akan diberikan kepada Anda sebagai standar keterampilan Akademi Tertinggi, 100 ribu poin. Bagaimana menurut Anda? Meskipun Wen Yi yang berbicara dengan nada berdiskusi, itu sebenarnya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Selanjutnya, 100 ribu poin benar-benar sedikit di Akademi Wumeng. Dengan 100 ribu poin ini, dia pada dasarnya terkunci di tempat pertama di Batu Poin Pengadilan Luar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak kepada Kepala Akademi. Namun, bisakah aku menyusahkan Kepala Akademi untuk membantuku menukar obat roh? Petik 2. Wen Yi yang tercengang dan berkata, obat-obatan roh. Tidak bisakah Anda langsung pergi dan menukarnya? Petik 2. Ye Yuan berkata, jumlah yang saya butuhkan relatif besar. Selain itu, beberapa obat semangat tidak umum. Jika saya pergi dan bertukar diri sendiri. Petik 2. Saat Wen Yi yang mendengar, dia mengerti dan berkata dengan anggukan, baiklah, nanti, kamu mendapatkan daftar untukku. Ye Yuan mengambil sepotong batu giok dan berkata, aku sudah menyiapkannya. Wen Yi yang membeku lagi dan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu Pang, benar-benar maju secara bertahap dan mengakrabkan dirimu di setiap langkah. Sepertinya kamu sudah siap. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kesiap siagaan menghindari bahaya. Kepala Akademi berurusan dengan sejumlah masalah setiap hari, seberapa buruk hal itu datang dan menyusahkanmu lagi nanti. Petik 2. Wen Yi yang menganggup dan berkata, baiklah, berikan padaku. Tiga hari kemudian, semua siswa yang tinggal di Akademi akan berkumpul dan mengamati kamu mengukir namamu di batu sage. Petik 2. Ketika Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Wen Yi yang sebenarnya memiliki perasaan yang mirip dengan dibebaskan dari beban berat. Dia, seorang ahli setinggi dewas setengah langkah, benar-benar jatuh di belakang Ye Yuan setengah mengalahkan dalam semua aspek. Itu sangat menyedihkan. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Wen Yi yang memuji. Di Alun-Alun, beberapa ribu orang berdiri di barisan yang rapi. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat profil muda itu di platform. Tentu saja, ada juga beberapa tatapan yang sangat tidak ramah. Seperti Wang Song dan Qin Tian. Hall of Fame adalah kehormatan tertinggi di Akademi Wumeng. Untuk dapat meninggalkan nama seseorang di batu sage, masing-masing memberikan kontribusi besar kepada Akademi Wumeng, meninggalkan pukulan yang cemerlang dalam sejarah Akademi Wumeng. Undang batu sage. Saat kata-kata Wen Yi yang memudar, ada getaran di kehampaan. Sepotong batu besar perlahan merobek ruang dan muncul di depan semua orang. Saat batu sage muncul, ekspresi Ye Yuan menjadi keras juga. Aura yang memancarkannya membuat orang memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Itu adalah aura suci. Ye Yuan sedikit mengerahkan kekuatan gunung laser Heaven Span sebelum menetralkan aura ini. Mengangkat kepalanya dan melihat, cahaya kemasan berdesir di atas batu besar, masing-masing dan setiap nama menyilaukan mata. Bungkuk ke batu sage. Wen Yi yang memimpin dan membungkuk ke arah batu sage. Beberapa ribu siswa di Alun-Alun juga membungkuk tubuh mereka dan membungkuk. Orang bisa mengatakan bahwa mereka semua menghormati dari lubuk hati mereka. Ye Yuan juga membungkuk rendah. Orang bijak masa lalu ini layak untuk haluannya. Dia tahu bahwa pedang di makam pedang ditinggalkan oleh orang bijak masa lalu ini. Selesai membungkuk, Wen Yi yang berkata kepada sage stone dengan suara yang jelas, hari ini, ada murid Ye Yuan, yang menciptakan seni pedang, bintang sundering, di makam pedang, mengalahkan enam keterampilan akademi tertinggi, memberikannya kepada akademi, tanpa pahala yang lebih besar. Kepala akademi yang berkuasa, Wen Yi yang, dengan hormat memundang batu sage untuk mengizinkan Ye Yuan mengukir kata-kata dan meninggalkan namanya, memasuki Hall of Fame. Petik 2 Saat suara Wen Yi yang memudar, batu sage tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Sinar cahaya kemasan melesat, menyelimuti Ye Yuan di dalam. Ekspresi Ye Yuan menjadi keras, merasa seolah rahasianya semua sedang disadap. Tapi tepat pada saat ini, gelombang orang mengerikan yang dipancarkan dari tubuh Ye Yuan, tiba-tiba mengalir terbalik, menyelimuti batu sage. Bergemuruh. Batu sage tampaknya telah mengalami an luar biasa dan mulai gemetar hebat di udara. Bab 1392-3 Busur. Ini, apa yang salah dengan batu sage? Wen Yi yang berteriak kaget, menatap batu sage dengan tak percaya. Retak, retak, retak. Di batu sage, garis-garis halus yang retak benar-benar muncul. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua secara tidak sadar menjadi gelisah, tidak mengerti apa yang terjadi. Senior, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu efek laser heaven span mountain? Ye Yuan bertanya pada dasles. He, batu sage ini hanyalah harta yang mendalam dari penguasa surgawi. Untuk benar-benar berani memorek ke gunung heaven span kecil, bukankah ini orang tua yang makan arsenik, mencari kematian. Dasles berkata dengan nada menghina. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak. Jika ini rusak, Akademi Wu Meng pasti akan mencurigainya. Senior, bisakah Anda membuat gunung heaven span kecil menarik kembali atau tidak? Kalau terus begini, aku akan kacau, kata Ye Yuan sambil tersenyum pahit. Dasles tersenyum dan berkata, Kamu memperhalus gunung laser heaven span, mengapa kamu datang dan bertanya padaku? Ye Yuan tertegun, buru-buru memutar cannon chaos heaven span secara rahasia, mencoba untuk berkomunikasi dengan gunung heaven span kecil. Benar saja, penindasan yang dilepaskan oleh gunung heaven span kecil secara bertahap menahan diri. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia menghela nafas lega juga. Setelah getaran kuat, batu sage akhirnya stabil. Garis-garis halus yang retak sudah perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Melihat adegan ini, hanya saat itu, ekspresi Wen Yi Yang menjadi sedikit lebih baik. Kepala akademi, ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan pura-pura takut dan berkata. Wen Yi Yang juga tidak pasti dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya di masa lalu. Apakah Anda punya perasaan khusus sekarang? Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wen Yi Yang mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu itu aneh. Saya merasa, batu sage tampaknya takut akan sesuatu. Tapi sekarang, seharusnya sudah pulih seperti semula. Mari kita lanjutkan upacara itu. Ukir karakter, petik 2. Ye Yuan mengangguk, melompat, dan melonjak ke langit. Mendering. Pemusnahan jahat tiba-tiba pindah, mengukir, Ye Yuan, dua kata besar, di batu sage. Ye Yuan mendarat. Dua karakter besar itu segera menjadi emas yang menyilaukan, menyilaukan dan menarik perhatian. Ketika semua orang melihat pemberontakan Ye Yuan dan kepahlawanannya, mereka semua sangat iri. Ketika Kintian melihat adegan ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa cemburu, emosi ini. Selama ini, dia selalu menjadi objek kecemburuan. Di matanya, hanya ada rilem Divine Lord. Dia sama sekali tidak memiliki saingan di antara teman sebaya. Tapi hari ini, pemuda yang dia dihukum sebagai orang mati memasuki Hall of Fame di depannya, menjadi anggota Hall of Fame termuda dalam sejarah Akademi Wumeng. Dia melihat pandangan belakang Ye Yuan, cahaya dingin berkilauan di matanya. Kintian sudah mengambil keputusan, percobaan peleburan kota seratus kali ini, dia harus membiarkan Ye Yuan mati di dalam. Selamat kepada Ye Yuan karena mengabadikan namanya. Dengan penuh hormat saksikan orang bijak itu pergi ke Hall of Fame. Petik 2 Di bawah suara Wen Yi Yang, batu sage tersembunyi ke dalam kekosongan sekali lagi, menghilang. Mulai hari ini, kalian semua akan menerima kebaikan Ye Yuan. Tunduk dan beri hormat kepada orang bijak, Wen Yi Yang berkata kepada semua siswa. Kintian, Wang Song, serta para murid keluarga Qin semuanya memungkapkan ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Terutama Kintian, dia benar-benar harus sujud dan memberi hormat kepada Ye Yuan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Satu busur. Beberapa ribu siswa di alun-alun membungkuk ke arah Ye Yuan. Ekspresi Wang Song berubah beberapa kali, akhirnya masih membungkukkan pinggangnya dengan enggan. Di seluruh plaza, hanya Kintian saja yang berdiri diam. Alis Wen Yi Yang berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Kintian, mengapa? Kamu tidak bergerak. Wajah Kintian marah, kebencian di kepalanya meninggi. Ye Yuan memandang Kintian agak tertarik, sangat ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ye Yuan juga tidak pernah menduga pada awalnya bahwa menyerahkan bintang sundering sebenarnya masih memiliki efek sekunder semacam ini. Kintian ini tidak menempatkannya dalam pandangannya sama sekali saat itu. Tapi sekarang, dia harus membungkuk padanya. Dia mungkin sangat tidak rela, kan? Ekspresi Kintian berubah beberapa kali, dan dia berkata dengan keras, Lord Academy Head, Kintian tidak akan pernah memolah pedang ini seumur hidup, tidak perlu membungkuk padanya. Ye Yuan agak terkejut. Dia tidak menyangka pria ini masih cukup tegas. Saat itulah Wen Yi Yang mendengus dingin dan berkata, kamu tidak memolah pedang ini. Tapi mungkinkah kamu bukan siswa Akademi Wu Meng? Anda berani menjamin bahwa klan Anda tidak akan memolah pedang ini juga. Pendahulu menanam pohon untuk keturunan untuk menikmati keteduhan di bawah pohon. Teknik bela diri dan metode penanaman yang ditinggalkan oleh orang bijak masa lalu bermanfaat dari generasi ke generasi. Apa yang benar? Kamu tidak harus membungkuk. Petik 2. Buku-buku jari Kintian mengepal sampai pecah. Akhirnya, dia masih menundukkan kepalanya yang sombong dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Dia tahu bahwa hasil dari melanjutkan kontradiksi Wen Yi yang dikeluarkan dari Akademi Wu Meng. Bahkan keluarga Kin tidak mungkin membandingkan yayasan dengan Akademi Wu Meng. Dikejar, dia tidak akan mendapatkan pujian apapun. Melihat adegan ini, sedikit senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan. Orang ini masih mengirimkan pada akhirnya. Pada saat ini, Kintian baru saja selesai membungkuk. Mengangkat kepalanya dan melihat sedikit senyuman, rasa penghinaan itu langsung memenuhi dadanya. Busur kedua, Wen Yi yang berteriak lagi. Semua orang membungkuk lagi. Kintian merasa seperti dia akan meledak. Tapi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Ye Yuan sekali lagi. Busur ketiga, seluruh tubuh Kintian gemetar saat dia membungkuk sekali lagi. Upacara selesai. Saat suara Wen Yi yang jatuh, Kintian segera menjentikan lengan bajunya dan pergi. Hari ini adalah hari penghinaan yang ekstrim baginya. Dia dan Ye Yuan tidak bisa hidup di bawah langit yang sama, tapi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada musuh ini. Ini benar-benar sebuah tragedi. Setelah semua orang menghilang, Little Fatih Sye Jingyi menemukan Ye Yuan dan berkata dengan tawa liar, apakah Anda melihat ekspresi Kintian? Hahaha. Baru saja, itu benar-benar membunuh Lord Fatih, aku. Tetapi saya tidak berani tertawa dan hampir mencekik luka dalam. Hahaha. Tawa Little Fatih seolah-olah tidak ada yang menarik serangkaian tatapan kosong. Para murid keluarga Kintian semua menggunakan tatapan marah untuk melihat ke atas. Merasakan tatapan tidak bersahabat ini, Little Fatih terkekeh dan berkata, Apa? Ingin memukul saya? Ayolah. Ayo pukul aku. Hahaha. Aku hanya ingin melihat penampilan kalian semua kesal melihatku, dan tidak bisa membunuhku. Petik 2. Ye Yuan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sejak kejadian terakhir kali, Pang ini sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Meskipun dia masih kepribadian Joker itu, dia tidak lagi lemah seperti sebelumnya tetapi menjadi sangat arogan. Bintang Sundering menjadi keterampilan akademi tertinggi secara alami menarik perhatian banyak siswa. Kekuatannya, semua orang telah menyaksikannya sebelumnya. Semua orang sangat menginginkannya. Tapi mereka hanya merasa kecewa setelah menghabiskan poin untuk ditukar bahwa teknik bela diri ini terlalu mendalam. Bahkan jika jurnal pribadi Ye Yuan sangat detail, pemahaman mereka juga sangat sulit. Semakin banyak Wen Yang mempelajari Sundering Stars, semakin dia terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa dengan wilayahnya, dia sebenarnya memiliki banyak kesulitan untuk memahami bidang tentang teknik bela diri ini juga. Tapi tanpa ragu, ini adalah teknik yang kuat untuk bela diri yang ekstrim. Ye Yuan tidak menahan diri. Sebaliknya, dia membuat banyak catatan. Hanya saja teknik bela diri ini memiliki beberapa area yang sesuai dengan canon Chaos Heaven Spun. Tanpa mengolah metode kultivasi ini sebelumnya, ingin sepenuhnya memahami bintang Sundering sama sulitnya dengan naik ke surga. Wen Yang belajar dengan konsentrasi tinggi selama sebulan dan sebenarnya hanya mampu melepaskan 50% kekuatan Sundering Stars juga. Dia ingin maju selangkah lagi, tetapi dia tidak bisa melakukannya bagaimanapun caranya. Dewa Obat Yang Tak Tertandingi 1393 Percobaan Peleburan 100 Kota Ye Yuan, tidak bagus. Semuanya buruk. Uh, Guru Chi. Little Fatih bergegas ke kediaman Ye Yuan dengan sangat tidak sabar. Dia menemukan bahwa Ye Yuan sedang duduk di seberang Cifang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukankah itu hanya merilis daftar? Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan seperti itu? Little Fatih tertegun dan berkata, Kamu tahu. Ye Yuan berkata, Guru Chi sudah memberitahuku. Kenapa, kamu juga terpilih? Saat Little Fatih mendengarnya, dia berkata dengan gembira, Itu, tentu saja. Lord Fatih ini sudah berhasil mencapai tingkat ke-6 di Gua Rockwin. Itu adalah murid elit mutlak. Kali ini, giliran Ye Yuan yang terkejut. Gua Rockwin sama dengan makam pedang, Keduanya adalah tempat untuk menyelesaikan tantangan. Hanya saja makam pedang adalah tempat untuk mengolah pedang Dao, Sedangkan Gua Rockwin adalah tempat untuk mengolah hukum angin. Si gendut kecil ini tidak pernah mengatakannya di hadapannya selama ini. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah mencapai level ke-6 Gua Rockwin. Orang harus tahu bahwa bahkan Qin Sau juga hanyalah kekuatan tingkat ke-6 makam pedang sekarang. Bakat Little Fatih dalam aspek hukum angin benar-benar jarang terlihat. 6 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki Hall of Fame. 6 tahun ini, Ye Yuan melewatinya dengan sangat damai. Hampir tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengannya. Sejak itu, keluarga Qin sangat rendah hati di depan Ye Yuan. Tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia sebelumnya. Dengan cara ini, 6 tahun Ye Yuan juga dihususkan untuk kultivasi. Dia mendapat sejumlah besar obat roh keringkat ilahi tingkat 1 dari Myriad Treasure Tower dan Akademi Wu Meng dalam batch untuk mempelajari sifat obat. Ye Yuan meneliti selama 30 tahun di prasasti penekan dunia dan akhirnya benar-benar memahami sifat obat dari pil obat tingkat tinggi tingkat 1, dan menciptakan kumpulan pil obat baru. The Myriad Treasure Tower yang memperoleh formula pil secara alami menghasilkan banyak uang lagi. Untuk ini, Myriad Treasure Tower memberi Ye Yuan 50 juta batu esensi ilahi tingkat rendah lagi sebagai hadiah. Sisa waktu 3 tahun, Ye Yuan terus bertahan di makam pedang untuk disalahgunakan, terus menyempurnakan Sundering Stars. Beberapa hari yang lalu, Ye Yuan sudah melewati level ketiga Sword Tomb dan memasuki level keempat. Tepat pada saat ini, Chi Fang datang, memberitahunya bahwa percobaan Peleburan 100 Kota akan segera dimulai. Dan dia terpilih sebagai salah satu siswa yang berpartisipasi dalam percobaan Peleburan 100 Kota. Ini awalnya adalah hal yang sangat normal. Percobaan Peleburan 100 Kota itu sendiri adalah memilih siswa yang paling berprestasi untuk pergi dan ambil bagian. Penampilan Ye Yuan sangat menarik, tidak ada alasan untuk tidak memilihnya. Ini tidak memiliki area untuk dikritik orang. Tetapi di antara dua guru yang memimpin tim kali ini, salah satunya adalah anggota keluarga Qin. Beberapa tahun ini, keluarga Qin sangat pendiam. Saya tidak menyangka bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah percobaan Peleburan 100 Kota kali ini. Saya pergi mencari kepala akademi, bahkan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Yuan, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Chi Fang berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata, Saya tidak menyangka bahwa kekuatan keluarga Qin begitu besar, untuk benar-benar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akademi. Chi Fang menganggup dan berkata, Menara Harta Karun Segudang adalah kekuatan luar. Pengaruhnya di akademi terlalu lemah. Tetapi keluarga Qin berbeda. Mereka telah beroperasi di ibu kota Wu Meng karena Tuhan tahu sudah berapa generasi. Terlepas dari apakah itu di akademi atau di City Lord Manor, kekuatan mereka berakar dalam, pengaruh mereka luar biasa, meskipun mereka tidak berani bersaing dengan akademi di permukaan, menarik beberapa trik curang secara rahasia benar-benar mustahil untuk dilakukan. Menjaga Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Sepertinya keluarga Qin masih tidak tahu bagaimana kata, sakit, ditulis. Kalau begitu aku harus mengajari mereka dengan baik. Chi Fang menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, kali ini. Qin Tian secara pribadi mengambil tindakan. Percobaan peleburan seratus kota kali ini, kamu tidak berpikir untuk mencetak prestasi lagi. Setelah memasuki alam mistik, yang terbaik untuk ditemukan tempat untuk bersembunyi dan keluar lagi saat persidangan berakhir. Aku juga telah mengatur murid pelataran dalam kali ini. Pada saat itu, dia akan menjagamu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, Guru Chi. Uji coba peleburan seratus kota adalah uji coba bersama yang dilakukan oleh seratus ibu kota untuk melatih para murid di bawah mereka. Mereka yang mengambil bagian dalam uji coba ini adalah semua murid paling puncak dari berbagai ibu kota besar. Oleh karena itu, dipilihnya Ye Yuan juga merupakan sesuatu yang masuk akal. Hanya saja Ye Yuan mengetahui dari Chi Fang bahwa keturunan keluarga Qin selama perjalanan ini sebanyak tiga orang. Keluarga Qin tidak hanya memiliki Qin Tian, satu jenius tunggal. Hanya saja cahayanya terlalu menyilaukan, membuat orang lain tampak agak biasa-biasa saja. Selain Qin Tian, murid keluarga Qin yang berpartisipasi dalam percobaan peleburan seratus kota kali ini juga memiliki Qin Pei dan Qin Zheng, dua jenius kamsurga. Keduanya juga merupakan pembangkit tenaga besar Heaven Glims Realm. Sementara murid pelataran luar masih memiliki Qin Sau serta dua murid keluarga Qin lainnya. Uji coba kali ini hanya memilih total 30 murid untuk ambil bagian. Keluarga Qin menempati enam tempat. Kekuatan keluarga Qin bisa dilihat sekilas. Di depan mereka ada altar segi delapan. Siswa Akademi Wu Meng sudah selesai merakit, mengangkut dari altar ini ke alam mistik. Ketika Wen Yi Yang melihat bahwa semua orang ada di sini, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, mereka yang hadir adalah semua talenta generasi muda ibu kota Wu Meng saya. Percobaan peleburan seratus kota menyangkut prestis seibu kota Wu Meng saya. Setelah Anda semua memasuki dunia mistik, kamu harus melakukan upaya bersama dan berjuang untuk yang terbaik. Tapi yang paling penting, itu masih kembali dengan selamat. Kompetisi pendukung Akademi, di antara kalian semua, ada sedikit banyak dendam. Aku tidak ingin mendengar beberapa berita pertempuran internesin ketika semua orang kembali. Jika tidak, Akademi akan menghukum orang-orang yang terlibat dengan keras. Selesai berbicara, tatapan Wen Yi Yang menyapu wajah semua orang. Semua siswa merasa takut di dalam hati mereka. Kata-kata Wen Yi Yang sebenarnya diucapkan untuk didengar oleh orang-orang keluarga Qin. Bakat Ye Yuan jelas setingkat di atas Qin Tian. Dia tidak ingin Ye Yuan mengalami kecelakaan. Hanya saja kali ini, keluarga Qin memberikan tekanan melalui asosiasi tetua, membuat Qin Yuan Long keluarga Qin memimpin tim, menambahkan banyak variabel. Wen Yi Yang tidak punya pilihan dan hanya bisa memberikan satu atau dua peringatan secara lisan. Sisanya harus bergantung pada Ye Yuan sendiri. Kepala Akademi, yakinlah, Yuan Long pasti tidak akan gagal dalam misi kali ini. Qin Yuan Long segera mengungkapkan sikapnya. Wen Yi Yang menganggupkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya berkata dengan dingin, baiklah, berangkat. Kelompok itu berdiri di atas altar. Tetapi ketika Ye Yuan berbalik, sosok Little Fatih sudah hilang, dan dia tanpa sadar mulai mencari di antara kerumunan. Ye Yuan menemukan bahwa dia sudah berlari ke sisi gadis yang sangat halus dan cantik sejak entah kapan. Si gendut kecil yang biasanya santai menjadi pemalu saat ini, agak seperti seorang wanita. Ex Siuer, kata Si Ye Jingyi malu-malu. Ye Yuan menyadari, ternyata kakak magang senior ini adalah Siuer di mulut Si Ye Jingyi, Lin Siu. Bocah ini benar-benar bersembunyi cukup dalam, bahkan tidak menyebutkannya padanya sampai sekarang. Ye Yuan selama ini berpikir bahwa Lin Siu seharusnya masih berada di Brilliant Peace City. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah murid kam surga pelataran dalam. Melihat Si Ye Jingyi menyapa, alis Lin Siu berkerut, dan dia berkata, Panggil aku kakak magang seniormu. Ekspresi Si Ye Jingyi berubah, dan dia berkata dengan gagap, kakak magang senior. Alis Lin Siu sedikit melebar. Nada suaranya juga sedikit meredah, dan dia berkata, Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar lulus ujian masuk. Selanjutnya, Anda bahkan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam percobaan peleburan 100 kota. Si Ye Jingyi tampak gembira dan berkata, Itu, tentu saja. Saya sudah dewasa. Jika saya bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana saya bisa cocok menjadi pria Siuer? Dewa Obata tertandingi 1394 membunuh dengan pisau pinjam. Bang! Tubuh bulat Little Fatih terbang langsung. Aduh, pantatku, Little Fatih meratap sedih. Menuju masalah kecil gendut ini, semua orang mencibir tanpa henti. Heh, hal sembrono dan buta ini, untuk benar-benar berani sembrono terhadap senior apprentice Sister Lin Siu, otaknya rusak, kan? Magang senior Sister Lin Siu adalah bakat utama murid pelataran dalam. Lemak kecil ini sebenarnya memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya, itu benar-benar katak yang bernafsu terhadap daging angsa. Ya, senior apprentice Sister Lin Siu adalah bunga di pelataran dalam kita, mengangkat hidungnya pada berapa banyak talenta muda yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menyukai lemak kecil seperti bola ini? Ketika Jia Chong melihat adegan ini, dia mencibir dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Diranjang kematiannya dan dia masih dalam mood untuk mengambil anak ayam di sini. Orang bodoh ini tidak akan benar-benar berpikir bahwa baginya untuk dapat berpartisipasi dalam percobaan peleburan 100 kota, itu karena bakatnya melebihi yang lain, kan? Jia Chong, sebagai pemain nomor dua musim ini, secara alami juga terpilih untuk uji coba peleburan 100 kota. Little Fatih berguling dan merangkak berdiri, berlari ke sisi Lin Siu lagi dengan goyangan, menebalkan kulitnya, dan berkata, seorang pria beralasan dan tidak menggunakan kekerasan. Siu, kakak magang senior, apa yang kamu lakukan? Di sini. Berani bicara omong kosong lagi, lihat apakah aku merobek mulutmu. Lin Siu berkata dengan dingin. Tidak mengatakan, tidak mengatakan lagi. Little Fatih bergumam. Tepat pada saat ini, cahaya bersinar terang di altar, energi spiritual melonjak liar. Setelah itu, semua orang menghilang. Melewati lorong spasial, ada kekaburan di depan mata sekelompok orang, tiba di ruang asing. Apa yang masuk ke mata sebenarnya adalah 100 altar. Yo, bukankah ini guru Wu Meng Tunder Kri? Kalian datang kali ini, tempat mana dari terakhir yang kamu persiapkan? Saat mereka mendarat, ada pembangkit tenaga listrik Origin Deity di sampingnya yang membuat pernyataan sarkastik. Perjalanan ini, selain Qin Yuanlong, ada guru lain yang memimpin tim. Justru Tunder Kri yang memberi Ye Yuan dan yang lainnya ujian masuk saat itu. Mendengar kata-kata ini, alis Tunder Kri berkerut tetapi secara tak terduga tidak membantah. Dia hanya mendengus dingin dan mengabaikan pihak lain. Semua siswa Wu Meng, terutama murid pelataran dalam, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ingin bergegas dan langsung berbenturan dengan pihak lain. Kakak magang senior, siapa mereka? Sangat sombong. Little Fatih mendekati sisi Lin Siu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Lin Siu sangat jelek dan dia berkata dengan dingin, mereka adalah orang-orang dari ibu kota Zuo Siang. Kekuatan mereka secara keseluruhan cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara 100 ibu kota ini. Yang terpenting, ibu kota Zuo Siang dan Wukami ibu kota Meng adalah musuh Bebu Yutan. Setiap kali, mereka dengan sengaja menargetkan kita, merebut sumber daya dari murid-murid kita. Justru karena merekalah peringkat kita sangat rendah setiap kali, hampir dihitung dari belakang. Saat Little Fatih mendengar, dia berkata dengan marah, sangat arogan. Kali ini, Lord Fatih, saya, harus merebut semua sumber daya pada mereka. Lin Siu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, hanya sedikit kekuatanmu, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka, masih merebut sumber daya mereka. Little Fatih terkekeh dan berkata, kakak magang senior, saya tahu bahwa anda kuat, tetapi Fatih, saya, sudah tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu sekarang. Kali ini, saya harus membiarkan anda melihat bahwa pandangan ke depan anda benar. Orang ini berbicara omong kosong. Lin Siu melotot tajam, tetapi di depan murid-murid ibu kota lainnya, dia tidak bisa menyala dan hanya bisa menahannya. Ketika pembangkit tenaga listrik dewa asal ibu kota Zuo Siang melihat Tunder Kri tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menyapu pandangannya, mendarat di Yeyuan, dan berkata sambil tersenyum, tes-tes, murid-murid muda ibu kota Wu Meng benar-benar semakin buruk dengan setiap generasi. Dua mendalam tahap akhir benar-benar dapat mengambil bagian dalam seratus kota percobaan peleburan juga. Apakah kalian semua benar-benar tidak dapat menemukan orang? Hahaha. Tatapan Tunder Kri menatapnya seperti melihat orang bodoh. Karena kultifasi Yeyuan memang terlalu membingungkan. Tetapi kekuatannya benar-benar dapat menempati peringkat tiga teratas di antara kumpulan murid pelataran luar ini. Jika ibu kota Zuo Siang menjadi ujung tombak di Yeyuan, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tapi Tunder Kri secara alami tidak akan menjelaskan apapun. Biarkan idiot ini memundang ejekan pada dirinya sendiri. Zhang Sheng, jangan memandang rendah orang. Yeyuan adalah yang terkuat di antara kumpulan murid pelataran luar kami. Bahkan anjing papan atas musim ini dikalahkan di bawah tangannya. Biarkan murid pelataran luar Anda lebih berhati-hati. Jika tidak, jika mereka kehilangan nyawa, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sama seperti Tunder Kri diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Qin Yuanlong tiba-tiba maju dan memutup Zhang Sheng dengan kemarahan yang benar. Ekspresi siswa Wu Meng Capital City semua berubah. Niat Qin Yuanlong untuk membunuh dengan pisau pinjaman terlalu jelas. Sepertinya Qin Yuanlong membela reputasi Wu Meng Capital City. Namun pada kenyataannya, dia memperingatkan Zhang Sheng untuk menargetkan Yeyuan. Qin Yuanlong, apa artinya ini? Tunder Kri berkata dengan marah. Tunder Kri, ibu kota Zuos yang terlalu jauh menggertak orang. Mungkinkah kamu bisa terus bertahan? Qin Yuanlong tidak berkata dengan patuh atau angkuh. Tetapi di sampingnya, Zhang Sheng memandang Yeyuan dengan setengah ragu dan tidak menemukan area yang tidak biasa. Broto Profound tahap akhir bisa mengalahkan anjing top. Apakah anak ini yang terlalu kuat, atau anjing top Wu Meng Capital City musim ini yang terlalu lemah? Tepat pada saat ini, gambar virtual turun dari langit, muncul di tengah alun-alun. Pembangkit kekuatan alam dewa asal itu semua membungkuk dan berkata, kami memberi hormat kepada Tuan Xuanling. Melihat Xuanling ini, hati Yeyuan tergerak. Perasaan yang diberikan oleh gambar virtual ini padanya sama dengan Tuan Kota Wu Meng saat itu. Mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm. Xuanling mengangguk sedikit dan perlahan berkata, dalam sekejap, sudah 200 tahun lagi. Masing-masing dari Anda tampaknya memiliki beberapa wajah baru tambahan lagi. Saya tidak akan banyak bicara tentang aturan persidangan, saya kira semua orang sudah sangat jelas. Orang tua ini hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Terlepas dari apa cara yang kalian semua gunakan, siapapun yang memperoleh harta alam paling banyak pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Ibu kota yang memperoleh tempat pertama kali ini akan memperoleh satu pil ilahi bintang 4. Pelataran dalam nomor 1 akan mendapatkan artefak surgawi-surgawi, piring pengumpul roh. Tempat pertama pelataran luar akan mendapatkan 10 buah roh menangis. Semuanya, bekerja keras. Saat kata-kata Xuanling keluar, itu segera menyebabkan kegemparan. Hadiah kali ini sebenarnya adalah piring pengumpul roh. Dengan ini, kecepatan kultivasi bisa 10 kali lebih cepat. Buah roh yang menangis, ini sebenarnya buah roh yang menangis. 10 buah roh yang menangis sudah cukup bagiku untuk menerobos ke Heaven Glimps Realm. Aku tidak menyangka hadiah kali ini sangat murah hati. Sepertinya aku harus bekerja keras. Mendengar hadiah ini, beberapa ribu orang semuanya sangat bersemangat. Jelas, hal-hal yang dihargai adalah semua item yang sangat langka. Ye Yuan juga diam-diam terkejut saat mendengarnya. Pil surgawi bintang 4 itu jelas diberikan kepada penguasa ibu kota. Hanya saja, yang bisa mendapatkannya hanyalah satu penguasa kota. Tidak heran setiap ibu kota sangat memperhatikan percobaan peleburan 100 kota ini. Xuanling melambaikan tangan. Beberapa ribu lampu hijau muncul di depan semua orang. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Itu adalah Liontin Batu Giyok. Kalian semua menjaga Liontin Giyok dengan baik. Segera, saya akan mengirim kalian semua ke daerah masing-masing segera. Setelah anda menghadapi bahaya, hancurkan Liontin Giyok. Kalian semua akan segera dibawa kembali ke altar. Tentu saja, cincin penyimpanan pada kalian juga akan ditinggalkan di situs. Saat berbicara, Xuanling meremas segel dengan kedua tangan. Ye Yuan hanya merasakan matanya kabur, tubuhnya menghilang dari tempatnya sekali lagi. Dewa obat tak tertandingi 1395 peningkatan. Melewati hutan lebat, lebih dari selusin batang obat roh memasuki mata Ye Yuan. Heh, tidak menyangka bahwa keberuntunganku begitu baik. Saat aku keluar, aku berlari ke selusin batang rumput surgawi wangi lotus lus. Ye Yuan baru saja diangkut tidak lama dan mencium aroma obat-obatan roh, dan mencari kemana-mana. Dia tidak menyangka bahwa panennya cukup besar. Ye Yuan baru saja akan mengumpulkan rumput lus wewangian surgawi ini ketika ada serangkaian kegiatan lain di hutan lebat. Heh, tidak menyangka akan bertemu dengan lebih dari selusin batang rumput surgawi wangi lotus sekaligus. Keberuntungan benar-benar tidak buruk. Seorang pemuda berjalan keluar dari sisi lain hutan lebat. Kata-kata yang dia katakan persis sama dengan apa yang dikatakan Ye Yuan. Namun, dia langsung mengabaikan Ye Yuan. Pemula groto mendalam tahap akhir ini, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Nak, obat-obatan roh ini, aku sedang mengumpulkannya. Suasana hatiku, kakek Kiao, hari ini cukup bagus, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tersesat. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat murah hati. Saat Ye Yuan mendengar, dia tergelitik dan berkata sambil tertawa, obat-obatan roh ini ditemukan oleh saya terlebih dahulu. Sangat tidak pantas bagi anda untuk melakukannya, kan? Kiao Jie tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, Nak, kamu mungkin tidak mengenal kakek Kiao-mu. Kan, sebentar lagi, pergi dan tanyakan tentang itu, nama halaman luar Kiao Jie dari Heavenly Father Capital City. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak tahu, juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Sekarang, enyahlah sejauh mungkin untukku. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung menuju obat-obatan roh itu. Wajah Kiao Jie jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, bodoh yang sembrono dan buta, menolak wajah ketika diberikan. Kiao Jie langsung menghunus pedangnya dan menusuk ke arah Ye Yuan. Dia sebenarnya benar-benar akan membunuh. Ye Yuan bahkan tidak bisa diganggu untuk mengangkat ke lopak matanya. Melambaikan tangannya, sebuah pedang menebas. Aura Kiao Jie awalnya mengesankan. Tapi saat pedang Ye Yuan muncul, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, buru-buru mengubah tikaman lurus menjadi balok. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Groto Profound tahap akhir bisa menggunakan pedang yang begitu mengejutkan. Tebasan kasual Ye Yuan ini mengejutkan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya. Mendering. Pedang Kiao Jie langsung dipotong menjadi dua bagian. Dia berulang kali jatuh ke belakang beberapa langkah, kejutan di wajahnya bertahan untuk waktu yang lama. Jika pedang itu masuk sedikit lebih dalam sekarang, dia akan langsung dibelah menjadi dua bagian saat ini. Kiao Jie tidak tahu bagaimana Groto Profound tahap akhir akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kamu, bagaimana kamu begitu kuat? Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia, menempatkan rumput surgawi wewangian lotus loose grass ke dalam cincin penyimpanannya. Masih tidak mengoceh, alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius. Kiao Jie terkejut dan berbalik dan berlari. Itu hanya untuk melihatnya membuat tiga langkah seolah-olah itu adalah dua langkah, menghilang dalam pandangan Ye Yuan dalam sekejap. Ye Yuan perlahan menyingkirkan cincin penyimpanan dan perlahan bergerak maju. Cincin penyimpanan di tangan setiap orang semuanya baru dikeluarkan oleh orang yang memimpin tim setelah memasuki alam mistik. Sebelum ini, mereka semua diminta untuk tidak membawa cincin penyimpanan mereka sendiri. Dengan cara ini, bisa mencegah orang berbuat curang. Selanjutnya, cincin penyimpanan ini dibuat khusus. Begitu seseorang menghancurkan Leontin Giok, itu akan secara otomatis terpisah dari tubuh dan menjadi rampasan perang orang lain. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Pada saat ini, Dasles tiba-tiba angkat bicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kami baru saja masuk, jangan terburu-buru. Tinggalkan kehidupan kecilnya, nanti, saya akan langsung mengambilnya dari mereka. Dasles tercengang ketika mendengarnya dan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu, Pang, terlalu jahat. Pantas saja kamu menyuruhku mencoret mereka semua. Ternyata memang itu rencanamu. Arti Ye Yuan adalah, angkat orang-orang ini terlebih dahulu, Biarkan mereka mencari harta alam di mana-mana. Pada akhirnya, Ye Yuan akan langsung merebut cincin penyimpanan dari yang lain. Saat berada di altar, Ye Yuan membuat rencana Dasles pada setiap siswa ibu kota Zuo Siang. Dasles adalah roh artefak harta Empyrean Spirit. Meninggalkan jejak tanda pada sekelompok Heaven Glimpse Realms dan Broto Profound Realms terlalu sederhana. Tentu saja, ada juga Qin Tian dan Qin Yuan Long. Selama orang-orang ini memasuki jarak tertentu dari kedekatan Ye Yuan, Dasles akan dapat mendeteksi mereka. Bukankah mereka di sini untuk membunuhnya? Main petak umpet dengan mereka saat itu. Heh, para murid pelataran luar ini, tidak ada lawan sama sekali. Murid pelataran dalam itu, aku juga tidak bisa mengalahkan mereka. Ujian ini tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, lebih baik jangan buang waktu untuk ini. Sebaiknya kita pergi mencari Little Fatih terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat menemukan saya, saya khawatir seseorang akan memiliki ide tentang dia. Jika murid-murid pengadilan dalam keluarga Qin menemukannya, itu akan buruk, kata Ye Yuan. Beberapa tahun ini, Ye Yuan langsung mengonsumsi pil obat yang baru dia teliti. Wilayahnya sudah tidak jauh dari penyelesaian besar Grotto mendalam. Ditambah dengan Sundering Stars yang secara bertahap mendekati penyelesaian akhir, kekuatan Ye Yuan saat ini tidak tahu seberapa kuat dibandingkan saat bertarung dengan Qin Shao. Penyelesaian besar biasa Grotto Profound Realms, bahkan setengah langkah Heaven Glimpse, sangat sedikit yang cocok dengan Ye Yuan juga. Oleh karena itu, para murid pelataran luar ini sama sekali tidak dapat membangkitkan minatnya. Ambil Kiao Jie tadi sebagai contoh, jika Ye Yuan benar-benar memiliki niat membunuh, pihak lain bahkan tidak akan bisa menghancurkan Liontin Batu Giyok dan akan langsung dibunuh olehnya. Melalui tiga tahun tempur, Ye Yuan menjadi semakin terbiasa menggunakan Sundering Stars. Jika tidak melepaskan dengan sekuat tenaga, dia bahkan bisa mencapai bintang Sundering Casting Instant, seperti sebelumnya. Liontin Batu Giyok ini untuk melindungi murid-murid ini sampai tingkat yang paling tinggi. Tetapi dalam uji coba sebelumnya, tidak ada kekurangan dari mereka yang terbunuh bahkan sebelum menghancurkan Liontin Batu Giyok tepat waktu. Pertama, orang-orang itu tidak ingin menyerah pada harta alam yang mereka temukan sampai akhir. Di sisi lain, meskipun area yang diangkut dipisahkan untuk pelat luar dan pelat dalam, kedua area ini terhubung. Begitu ada murid pelataran dalam yang menyusup ke wilayah murid pelataran luar, tiba-tiba menyerang secara diam-diam, bagaimana bisa seorang pemula alam mendalam dua bereaksi tepat waktu. Karena itu, dalam uji coba ini, setiap orang harus mempertahankan ketegangan mental tingkat tinggi. Setiap saat relaksasi sangat mungkin berakibat fatal. Setelah beberapa hari, di wilayah pelataran dalam, tiga sosok berkumpul. Kakak Kintian, Kinpei dan Kin Zheng memberi hormat kepada Kintian. Kintian menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Men, ayah mengeluarkan banyak pemikiran dan usaha untuk percobaan peleburan seratus kota yang sama kali ini. Oleh karena itu, Ye Yuan harus mati kali ini. Itu, tentu saja. Permusuhan UR, aku tidak bisa menunggu lama. Kinpei berkata dengan marah. Pang ini menyapu wajah keluarga Kin kita di depan seluruh kota. Tidak membunuhnya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Kin Zheng juga berkata, Jelas, mereka sangat membenci Ye Yuan. Kintian tiba-tiba membalik telapak tangannya. Seekor serangga kecil berwarna daging terlihat samar-samar di telapak tangannya. Paman Yuanlong sudah menanam bak penghubung jantung anak ibu ke Ye Yuan dengan seni rahasia. Aku sudah bisa merasakan posisinya saat ini. Kami akan menyelinap diam-diam agar tidak membiarkan dia menemukan kami. Anak ini sangat cerdik, kami hanya punya satu kesempatan. Kita harus berhati-hati dua kali lipat. Sebelum kita bergerak, kita harus memiliki jaminan penuh. Jika kita membiarkan dia menghancurkan Leon Tin Giok, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Kintian berkata dengan suara serius. Kinpei berkata, Kaka, yakinlah, dengan tiga kekuatan kita, ditambah formula pernafasan penyupemurni hati, bahkan jika dia berjalan melewati kita, mustahil untuk menemukannya juga. Kintian menganggup dan berkata, Oke, ayo berangkat. Bab 1396 banding 1396. Di lapangan terbuka, lebih dari selusin tokoh saat ini saling mengejar. Tepat di depan ada lemak kecil berbentuk bola. Siapa yang bisa kalau bukan si Ye Jingyi? Tapi di belakangnya, ada lebih dari selusin orang dalam pengejaran. Lemak kecil itu gemuk, tampak canggung yang tak tertandingi. Namun, gerakannya sangat cepat dan gesit. Selusin orang itu tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa makan debu di belakangnya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan telah memberinya pil obat budidaya kelas surgawi selama ini. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan si Ye Jingyi sudah berhasil menerobos groto mendalam. Ditambah dengan fakta bahwa ia berlatih ke tingkat ke-6 di Gua Rockwind, dan lebih jauh lagi, menumbuhkan salah satu dari enam keterampilan akademi tertinggi, God Bewildering Step, teknik gerakannya hampir mencapai puncak di groto Rilaun Rilem. Bagi orang-orang ini untuk ingin mengejar dia, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sialan, cepat serahkan buah krim-krimson dan kami akan menghindarkanmu dari kematian. Sialan, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Berhenti, dasar gemuk. Untuk benar-benar berani mengambil keuntungan dari situasi dan mencuri rampasan perang kita. Ketika ayahmu menangkapmu, aku pasti akan merobek-robekmu. Petik 2 Kelompok orang ini tidak dapat mengejar si Ye Jingyi apapun yang terjadi. Masing-masing dari mereka mulai memutup dengan jengkel. Aku berkata, kalian sudah memejar Lord Pati selama tiga hari dan malam, apakah kamu lelah atau tidak? Bukankah itu hanya buah krim-krimson? Apakah perlu seperti ini? Si Ye Jingyi berteriak keras saat dia berlari kencang. Tiga hari yang lalu, sekelompok orang saat ini dalam pertempuran sengit dengan tiga lipan raksasa yang sangat kuat untuk buah krim-krimson ini. Sedikit lemak kebetulan lewat di sana. Melihat sekelompok orang di tengah pertempuran sengit, pikirannya bergerak, memanfaatkan keunggulan teknik gerakannya, menggesek buah krim-krimson. Dengan ini, Little Pati menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang di belakang memaksa tiga kelabang raksasa pergi dan mengejarnya dengan putus asa. Pengejaran ini berlangsung tiga hari tiga malam. Buah krim-krimson adalah buah roh yang sangat langka, obat roh favorit seniman bela diri yang menyempurnakan tubuh. Little Pati tahu bahwa Ye Yuan juga seorang seniman bela diri pemurnian tubuh. Terlebih lagi, kekuatannya cukup kuat, itu sebabnya dia punya ide. Bukankah itu buah krim-krimson? Katakan dengan enteng, sialan kau gemuk, berhenti. Bagaimana Anda berlari lebih cepat dan lebih cepat? Petik 2 Liu Jin saat ini sedang mengutuk ketika dia melihat sosok muncul di depan Little Pati, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Teman di depan, bantu kami hentikan lemak sialan itu. Nanti, masing-masing dari kami akan berbagi dengan Anda tiga batang obat roh. Hanya harus menghentikannya sebentar akan dilakukan. Liu Jin berteriak. Liu Jin dan teman-temannya tidak dianggap jauh dari Xie Jingyi. Selama dia menunda dia sebentar, mereka akan bisa menyusul. Pada saat itu, Little Pati akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan dengan sayap. Adapun memberikan tiga batang obat roh yang dijanjikan atau tidak, itu akan tergantung pada suasana hati. Sedikit lemak secara alami melihat kedatangan juga. Tapi dia tidak khawatir dan malah senang, kakinya semakin cepat, berlari ke arah orang itu. Swoosh. Sosok Little Pati melintas dan bersembunyi di belakang orang itu dengan gesit, dan sebenarnya tidak berlari lagi. Ketika Liu Jin dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ternyata kedua orang ini bersama. Otak gemuk kecil ini tidak akan manja, kan? Untuk benar-benar bersembunyi di balik pemula groto mendalam tahap akhir. Heh, aku tahu kamu akan datang dan menemukan. Lord Pati memang tidak salah menilai. Sampah itu akan diserahkan kepada anda. Lord Pati dikejar oleh mereka selama tiga hari tiga malam dan aku kelelahan. Saya akan pergi dan istirahat dulu. Petik 2 Ye Yuan memegang kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan senyum tipis, Tenang, serahkan padaku. Petik 2 Pada saat ini, Liu Jin dan yang lainnya tiba. Melihat Ye Yuan dengan senyum dingin, mereka berkata, Nak, kekuatanmu juga ingin membela orang. Ye Yuan berkata dengan dingin, Apakah saya memiliki kekuatan atau tidak? Tidakkah anda tahu jika anda datang dan memukurnya? Liu Jin tertawa keras dan berkata, Apakah semua orang mendengar itu? Pria mendalam broto tahap akhir ini ingin menilai kita. Petik 2 Hahaha Semua orang tertawa keras. Serang bersama, potong pang ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, Lalu pergi menangkap lemak sialan itu. Liu Jin berteriak, memegang pedangnya dan maju. Menghadapi sekelompok besar pembangkit tenaga listrik broto mendalam, Ye Yuan tegas seperti batu. Ketika kelompok orang ini mendekat, Pedang pembasmi jahat tiba-tiba menyerang, pedang langsung menyapu. Energi pedang yang cepat dan ganas membuat wajah Liu Jin dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Aduh! Liu Jin bereaksi cepat juga, langsung melakukan rol, Nyaris menghindari bintang sundering horizontal ini. Beberapa orang di tengah jelas tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Karena tidak siap, sudah terlambat untuk menghindar. Tak berdaya, mereka hanya bisa menghancurkan liontin batu giok, Sosok mereka langsung menghilang dari pandangan. Beberapa cincin penyimpanan jatuh dari tubuh mereka. Liu Jin memutar dan buru-buru merangkak berdiri. Melihat Ye Yuan, dia memiliki penampilan yang mirip dengan menghadapi musuh besar. Anak ini sangat kuat, kami akan melakukan penjepitan empat sisi dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Liu Jin berteriak. Dia mengangkat pedangnya dan baru saja akan bergegas ke depan, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya yang bergerak. Bahkan ada beberapa yang mundur beberapa langkah, berbalik dan langsung menyelinap pergi. Pasti bercanda. Pedang itu barusan terlalu cepat dan ganas. Bukankah berkelahi dengan orang ini mencari kematian? Tidak bisa mengalahkan, itu berjalan secara alami. Kalian sekelompok orang yang pemalu. Pengkhianat. Liu Jin berkata dengan marah. Liu Jin mengangkat pedangnya dan sudah bergegas untuk tidak jauh dari Ye Yuan, tetapi sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata kepada Ye Yuan dengan senyum tersanjung. Haha, barusan. Hanya bercanda dengan Lord Fatih. Hanya bercanda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu melakukannya sendiri? Atau biarkan saya melakukannya? Petik 2. Ekspresi Liu Jin berubah dan dia berkata dengan malu, aku, aku akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Itu, jika aku menyerahkan cincin penyimpanan, bisakah, bisakah aku tidak menghancurkan liontin batu diok? Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Petik 2. Saat Liu Jin mendengar, sepertinya dia diberikan amnesti, buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tanah, lalu melarikan diri. Little Fatih benar-benar geli menonton di samping dan berkata dengan tawa yang tulus, hahaha, sekelompok cucu kura-kura ini, satu, baru saja, mereka masih memamerkan kekuatan mereka, mengapa mereka mengerut sekarang? Untuk berani menggertak Lord Fatih Anda, Anda tahu kehebatan saya sekarang, kan? Ye Yuan, habisi mereka semua. Petik 2. Tapi Ye Yuan mengabaikan Little Fatih dan berkata dengan senyum tipis, kalian juga, letakkan cincin penyimpanan dan tersesat. Bagaimana mungkin yang lain masih berani tinggal? Masing-masing dari mereka meninggalkan cincin penyimpanan mereka, melarikan diri seperti kepulan asap. Mengenai Ye Yuan membiarkan mereka pergi, Little Fatih sangat tidak senang dan bergumam, Lord Fatih ini, aku, dikejar oleh mereka selama tiga hari tiga malam. Anda benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja. Petik 2. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengumpulkan semua cincin penyimpanan itu, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu keras ketika melakukan sesuatu, kita akan selalu bertemu lagi. Bukankah begitu? Petik 2. Mata Little Fatih berputar dan dia segera berkata dengan gembira, haha, kamu, orang ini, benar-benar busuk. Tapi, Lord Fatih, aku, suka itu. Hahaha. Little Fatih mengambil buah krim-krimson dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Ye Yuan, berkata, hal ini untukmu. Hanya buah cakrawala krimson, sekelompok ini benar-benar mengejarku selama tiga hari tiga malam. Pada akhirnya, mereka bahkan kehilangan cincin penyimpanan mereka sendiri. Apakah itu layak atau tidak? Haha. Petik 2. Ye Yuan menerima buah krim-krimson, matanya menyala. Dasles pernah memberi Ye Yuan formula pil penyempurnaan tubuh sebelumnya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sudah mengumpulkan obat-obatan roh lainnya. Dia hanya kekurangan buah krim-krimson ini. Dia tidak berharap bahwa dia mendapatkannya tanpa usaha apapun. Bab 1397 banding 1397. Heh, terima kasih banyak, saudaraku. Saya hanya membutuhkan ini. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Masih mengatakan ini denganku. Beberapa tahun ini, saya sudah makan dewa yang tahu berapa banyak pil obat Anda. Ingin sangat berterima kasih, saya bahkan tidak bisa cukup berterima kasih selama 10 tahun. Lebih baik bicarakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Little Fatih berkata tanpa peduli. Ye Yuan berkata, Uh, ada seorang pria yang kebetulan berada di dekatnya. Senang berurusan dengan itu bersama. Petik 2. Lemak kecil tercengang, tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan membawa si Ye Jingyi dan terbang sepanjang jalan, diam-diam berjalan ke hutan lebat. Tiba-tiba, Ye Yuan membuat gerakan tangan yang diam. Kedua orang itu melambat dan diam-diam mendekat. Tidak jauh dari sana, suara pertarungan sengit datang. Little Fatih memusatkan matanya dan melihat ke atas, segera mengenali siapa orang yang saat ini dalam pertempuran sengit dengan seseorang. Itu adalah murid luar pengadilan keluarga Kin yang disebut Kin Yu. Dia adalah musim di depan Kin Sao. Tapi bakatnya jelas lebih rendah daripada Kin Sao, masih tersisa di pengadilan luar. Little Fatih menatap Ye Yuan, diam-diam melakukan gerakan usap tenggorokan. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, esensi surgawi di dalam tubuhnya berputar secara diam-diam. Tak lama, bak kecil berwarna daging muncul di telapak tangan Ye Yuan. Little Fatih terkejut, segera menyadari bahwa ini adalah bak. Hanya saja fungsi bak tidak terbatas dalam ragamnya. Dia juga tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Tapi dia melihat Ye Yuan bergumam pelan. Bak itu benar-benar terbang dari telapak tangan Ye Yuan dan terbang ke arah Kin Yu. Kin Yu saat ini berada di tengah pertempuran sengit dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melihat bahwa serangga sudah diam-diam menempel padanya. Selesai dengan ini, Ye Yuan memberi isyarat pada Little Fatih dan berlari jauh. Meskipun bakat Kin Yu tidak bisa dibandingkan dengan para jenius sejati, kekuatannya juga tidak umum. Setelah pertarungan sengit, dia akhirnya memaksa pihak lain untuk menghancurkan Leon Tin Dioknya. Dia mengambil cincin penyimpanan yang dijatuhkan oleh pihak lain. Menyelidiki sedikit, wajahnya menunjukkan senyum puas. He, apa yang kamu lakukan barusan? Apa gunanya bak itu? Little Fatih bertanya dengan tatapan ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya memberi mereka dosis obat mereka sendiri. Kin Yuan Long menanam bak jantung ibu anak yang menghubungkan saya dan masih berpikir bahwa saya tidak tahu. He he, ekspresi apa yang menurut Anda akan dimiliki Kintian ketika mereka menghabiskan banyak upaya tetapi menemukan orang-orang keluarga mereka sendiri. Petik 2 Bak menghubungkan anak ibu secara alami tidak ditemukan oleh Ye Yuan, tetapi ditemukan oleh Dasles. Dasles telah ada selama jutaan tahun, jadi apa yang tidak dia lihat sebelumnya. Kin Yuan Long berpikir bahwa itu mulus, tetapi di bawah pengawasan Dasles, tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Tidak hanya Dasles tahu bahwa ia menanam bak menghubungkan jantung ibu anak pada Ye Yuan, ia juga tahu metode untuk menyelesaikan ini dan mentransfernya ke orang lain. Mata Little Fatih bersinar dan dia berkata dengan senyum sinis, Ye Yuan, aku menemukan bahwa kamu benar-benar buruk. Ketika Anda merencanakan, itu membuat orang tidak mungkin untuk dijaga. Haha, aku sudah bisa membayangkan ekspresi wajah Kintian sekarang. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Heh, seseorang tidak boleh memiliki niat jahat, tetapi juga tidak boleh tanpa hati-hati terhadap orang lain. Saya tidak menyakiti orang, tetapi saya juga tidak bisa dirugikan oleh orang lain, tidakkah Anda setuju? Petik 2. Fatih kecil juga merasakan hal yang sama ketika dia mengangguk. Saat itu ketika dia mendapat masalah besar, Ye Yuan langsung maju ke depan untuk menanggung kesalahan. Kode persaudaraan ini bukan yang bisa dilakukan siapapun. Oh, benar, si UR milikmu itu, apa yang terjadi? Saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya orang nomor 2 Akademi Wu Mengkami, keberadaan kedua setelah Kintian. Putri surga yang begitu bangga, dia bisa menyukaimu. Ye Yuan mengejek. Saat Little Fatih mendengar, dia marah dan berkata dengan sedih, Ci, tidak peduli betapa bangganya putri surga, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan jahat Lord Fatih. Kaka, petik 2. Ye Yuan sangat ingin tahu. Meskipun Lin Siu itu sangat dingin dan bangga, dia jelas memperlakukan Little Fatih berbeda dari yang lain. Bahkan jika dia tidak terlalu peduli pada Little Fatih, dia juga tidak mendorongnya sejauh ribuan mil seperti yang lainnya. Di sela-sela ini sepertinya ada beberapa cerita di dalam. Mendengar Little Fatih berkata begitu, Ye Yuan merasa lebih bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Lin Siu sudah memasuki Akademi Wumeng selama beberapa ratus tahun. Dia jelas bukan sosok dalam generasi yang sama dengan Little Fatih. Tetapi di dunia seniman bela diri, usia yang sedikit ini tidak dihitung sebagai celah juga. Khususnya untuk pembangkit tenaga dewa alam, mereka semua milik orang muda. Paling-paling, Lin Siu hanya bisa dihitung sebagai kakak perempuan Little Fatih. Apa yang sedang terjadi, mari kita dengarkan. Ye Yuan memiliki rasa ingin tahunya juga muncul. Little Fatih berkata dengan ekspresi sombong, Siu dan aku bertunangan sebelum kita dilahirkan. Hanya saja dia dilahirkan beberapa ratus tahun lebih awal dari saya. Sekarang, saya mengejar jejaknya dan memasuki Akademi Wumeng, bagaimana dia masih bisa lari. Eh, tentu saja, semua ini berkat kamu. Ketika Siu R dan saya menjadi orang yang sukses, saya pasti akan berterima kasih dengan benar. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Tidak heran Lin Siu sedingin es bagi Little Fatih, tapi dia juga tampak sangat terkejut. Jelas, dia memandang rendah Little Fatih di masa lalu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Little Fatih tidak hanya lulus ujian masuk, dia bahkan mengambil bagian dalam percobaan peleburan 100 kota. Selanjutnya, Ye Yuan juga melihat bahwa Lin Siu tampaknya tidak terlalu membenci Little Fatih. Poin ini merupakan awal yang sangat baik. Suosh, suosh, suosh. Beberapa sosok muncul di hutan lebat. Itu tepatnya Trio Kintian. Medan tempat ini bagus, ini cocok untuk penyergapan. Dia saat ini mendekati ke arah ini. Masih ada satu jam perjalanan. Kami akan menyiapkan serangan di sini, menunggu dia masuk ke perangkap. Kata Kintian. Ya, kakak Kintian. Kinpei dan orang lain merespons. Bocah ini licik dan licik, kalian tidak boleh mengungkapkan sedikit aura. Ketika dia memasuki kisaran tertentu kill saya, saya pribadi akan mengambil tindakan. Kalian berdua mendukung melalui tindakan terkoordinasi, mengerti. Petik 2. Kintian mengatur secara spesifik serangan itu dengan tertib, teliti dalam setiap detail. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang dengan sangat intens sebelumnya. Mulai dari saat Ye Yuan membunuh adik perempuannya, dia sudah memasuki daftar namanya yang harus dibunuh. Dan penghinaan yang Ye Yuan bawa kepadanya ketika dia memasuki Hall of Fame bahkan terkubur di dalam hatinya terus-menerus beberapa tahun ini, tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kali ini, dia harus membunuh Ye Yuan secara pribadi. Mengenai hal ini, dia tidak mengizinkan slip up. Mengatur posisi penyergapan, masing-masing orang menyembunyikan diri, seperti menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Melihat dari luar, itu benar-benar tidak bisa dibedakan. Merasakan anak ibu jantung menghubungkan bak semakin dekat dan lebih dekat, emosi Kintian menjadi bersemangat tanpa sadar. Pasti tenang. Tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun. Kintian terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, membiarkan suasana hatinya tenang. Dengan kekuatannya, membunuh Ye Yuan hanyalah masalah melambaikan tangan. Tapi masalah ini sulit karena Ye Yuan memiliki Lyontin Gyok di tangannya. Ye Yuan hanya harus menghancurkan Lyontin Gyok dan dia bisa langsung berteleportasi ke altar. Oleh karena itu, dia harus membuat Ye Yuan tidak bereaksi, membunuh dalam satu pukulan. Jika dia lambat sedikit, upaya beberapa tahun keluarga Kin akan benar-benar sia-sia. Menutup. Lebih dekat lagi. Sedikit lagi dan saya akan memiliki jaminan yang cukup untuk membunuhnya. Tepat pada saat sosok Ye Yuan melangkah kejangkauan, Kintian pindah. Dia melepaskan pedang ini dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Of. Seberapa kuat pedang Kintian. Pedang ini melewati lautan kesadaran Ye Yuan tanpa perlawanan. Kintian sangat gembira di dalam hatinya. Akhirnya menghabisi orang ini. Bab 1398 banding 1398. Alis Kintian berkerut, tiba-tiba merasa bahwa itu agak salah. Dia tiba-tiba berbalik, tiba-tiba merasa bahwa pakaian yang dikenakan oleh orang itu agak akrab. Mengingat adegan dia baru saja membunuh lagi, orang itu. Sepertinya Kinyu. Kakak Kintian, membunuh. Membunuh orang yang salah. Itu. Ini Yu kecil. Petik 2. Tindakan Kinpei dan Kinzeng satu ketukan lebih lambat dari Kintian, tetapi melihat sedikit lebih jelas. Pedang Kintian barusan menanamkan semua kekuatannya. Itu sangat cepat, tidak berencana memberikan, Ye Yuan, kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Di bawah kecepatan yang begitu cepat, bahkan dia sendiri juga tidak melihat dengan jelas seperti apa pesta itu. Namun, Duo Kinpei belum sempat berteriak dan Kinyu sudah mati. Suara gemetar Kinpei Duo tiba-tiba mengejutkan Kintian terjaga. Mustahil. Bagaimana mungkin itu Little Yu? Bagaimana mungkin Yu kecil? Paman Yuanlong dengan jelas menanam bak jantung ibu anak ke Ye Yuan. Kenapa? Kenapa itu Little Yu? Petik 2. Semuanya diatur dengan mulus. Tapi mengapa orang yang datang untuk membebaskan dirinya sendiri adalah Kinyu? Kintian memeras otaknya dan tidak bisa memikirkan alasan juga. Sampai sekarang, dia tidak mau mengakui membunuh orang yang salah, fakta ini. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa dia benar-benar membunuh orang yang salah. Kinpei dan Kin Zheng, dua orang, saling bertukar pandang, keduanya dengan tatapan bingung. Mereka juga tidak tahu mengapa kesalahan seperti itu akan terjadi. Kinyu ini berbeda dari Kinsao. Dia juga keturunan keluarga Kin, hubungan keturunannya sangat dekat dengan Kintian. Selanjutnya, hubungan Kinyu dengan dia biasanya cukup baik juga, memanggilnya kakak Kintian depan dan belakang, sama sekali berbeda dari dingin dan bangga Kinsao. Sekarang, dia sebenarnya secara pribadi membunuh adiknya sendiri. Hasil ini, Kintian tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Kakak Kintian, mungkinkah bahwa Ye Yuan mendeteksi bak jantung menghubungkan anak ibu Paman Yuanlong, lalu dengan sengaja mencangkokkannya ke Little Yu. Pada saat ini, Kinpei tiba-tiba berkata dengan keras. Jelas, ini adalah situasi yang paling mungkin terjadi. Mustahil. Keahlian Paman Yuanlong dalam bak dao telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan guru Tunderkri tidak menyadarinya ketika dia menanam bak, jadi bagaimana mungkin Ye Yuan tahu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar tahu, bagaimana mungkin dia bisa mentransfer bak jantung anak ibu Paman ke Little Yu. Kintian berkata dengan marah. Justru karena dia sangat percaya diri dalam seni bak Kinyuanlong bahwa Kintian akan melakukan pukulan membunuh begitu yakin. Selanjutnya, ketika Kinyuanlong menanam bak, bahkan Tunderkri, ahli dewa asal ini tidak dapat mendeteksi hal itu. Bagaimana Ye Yuan, seorang pemula rilem groto, mungkin menemukannya. Ledakan. Di bawah amarah Kintian, dia memukul telapak tangan, langsung menyapu sepotong ruang terbuka di hutan lebat. Meskipun dia tidak mau percaya, dia juga tahu bahwa ini adalah situasi yang paling mungkin. Kecuali, bagaimana di dunia Ye Yuan melakukannya membuatnya sangat bingung. Sial, sial, sial. Ye Yuan, aku harus merobek anggota tubuhmu dari anggota tubuh. Petik 2. Kintian saat ini berubah dan menjadi sangat kesal dari mantan karakternya yang bangga dan menyendiri. Dia tidak dapat menerima bahwa pemula rilem groto mendalam bermain-main dengan dia di telapak tangannya. Hall of Fame waktu itu seperti ini. Kali ini, masih sama. Perasaan menyesakkan yang terakumulasi di dadanya membuatnya hampir meledak. Dia jelas bisa membunuh Ye Yuan dengan lambayan tangan, tetapi perangkap pembunuhan yang direncanakan dengan cermat sebenarnya membuatnya membunuh adiknya. Hasil ini praktis membuatnya gila. Qin Pei dan Qin Zheng, mereka berdua diam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani bicara banyak juga. Mereka tahu bahwa Qin Tian sudah mencapai ambang letusan. Mereka tidak berani pergi dan memicu katalis ini. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Qin Tian akhirnya tenang. Hanya saja Qin Pei dan Qin Zheng merasa bahwa Qin Tian tampaknya lebih suram daripada sebelumnya. Mengubur Yu kecil, saya akan pergi dan menghubungi Paman Yuanlong, katakan padanya bahwa pembunuhan itu gagal. Kami akan pergi melakukan misi dulu. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat terus tidak muncul. Nada Qin Tian sedingin es, tidak mengandung jejak emosi. Di sudut tertentu dari dunia mistik, Qin Yuanlong tiba-tiba bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Baru saja, ia menerima berita yang ditransmisikan Qin Tian. Pembunuhan itu gagal. Ye Yuan melihat melalui Child Mother Heart menghubungkan bugnya dan bahkan mentransfernya ke Qin Yu. Ini, bagaimana ini mungkin? Yuanlong, ada apa denganmu? Suara Tunder Kri terdengar pada waktu yang tidak tepat, mengganggu keterkejutan Qin Yuanlong. Tee tidak, ekspresi Qin Yuanlong tidak cukup alami. Mereka juga memiliki misi memanen obat-obatan roh ketika mereka memasuki dunia mistik. Tempat-tempat ini sangat berbahaya, murid biasa tidak bisa datang. Hanya saja di sepanjang jalan, Tunder Kri seperti plaster kulit anjing, menatapnya setiap saat, meninggalkannya tidak ada kesempatan untuk pergi sama sekali. Sebelumnya, Qin Yuanlong masih diam-diam mencibir di Tunder Kri. Dia sudah menanam Child Mother Heart menghubungkan bug, tetapi pihak lain tidak tahu. Tapi sekarang, semua cemohan itu menjadi takjub. Ye Yuan tidak mati, itu keponakannya, Qin Yu, yang meninggal. Karena itu baik-baik saja, energi spiritual dari daerah itu sangat kaya. Mungkin ada obat semangat, ayo kita pergi, kata Tunder Kri. Men, ayo pergi. Qin Yuanlong berpura-pura muncul seolah-olah tidak ada yang salah dan mengikuti Tunder Kri pergi. Hanya saja dia sudah menyenggol otaknya untuk rencana untuk pergi. Waktu berlalu hari demi hari, berbagai tempat di dalam dunia mistik memainkan pertempuran dan pembunuhan di antara para murid berbagai kota. Tapi Ye Yuan bersembunyi di gua tersembunyi untuk menyuling pil emas satu transformasi mendalam. Satu pil emas transformasi mendalam adalah formula pil pemurnian tubuh yang diberikan dasles kepada Ye Yuan. Dengan kekuatannya saat ini, pil Define Tier 1 pada dasarnya tidak sulit. Dia menghabiskan setengah tahun upaya untuk meneliti formasi arai Gold 1 Transformation mendalam menyeluruh, akhirnya menyempurnakan pil obat ini beberapa hari yang lalu. Di dalam gua yang gelap, cahaya kemasan terpancar, menerangi seluruh gua seperti siang hari. Setelah satu bulan penyempurnaan lagi, transformasi pertama Ye Yuan's Nine Transformations Golden Body akhirnya tercapai. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Yuan dibentuk seperti tubuh emas, seluruh tubuh menganggap warna emas, terlihat sangat aneh. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, cahaya memudar. Kulit Ye Yuan akhirnya pulih ke penampilan normal. Tapi tubuhnya yang berdaging saat ini dipenuhi dengan kekuatan. Ye Yuan punya perasaan bahwa sekarang, dengan hanya mengandalkan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, dia bisa bertarung dengan Qin Shao. Sayangnya, tubuhku yang berdaging belum menembus transformasi kedua. Kalau tidak, Atafism Dragon Soul itu seharusnya bisa terbangun untuk kedua kalinya, kan? Ye Yuan merenung dengan agak menyesal. Kebangkitan pertama Ye Yuan Atafism Dragon Soul lebih cepat dari jadwal. Tetapi kebangkitan kedua ini terus gagal tiba. Tapi setelah mencapai dunia Heaven Spun, Ye Yuan juga menemukan bahwa bahkan salah satu teknik bela diri terpenting dari Ras Naga, Suara Dewa Naga, juga tidak dianggap sebagai metode budidaya terkemuka di tempat ini. Langkah ini tidak mungkin seperti dulu di dunia Immortal Grove, yang selalu menang. Setidaknya, Bintang Sundering yang saat ini dia pahami lebih dari besarnya lebih kuat dari Suara Dewa Naga. Namun, Suara Dewa Naga masih merupakan teknik bela diri yang sangat tajam pada akhirnya. Lebih jauh, begitu dia bangun untuk kedua kalinya, dia bisa langsung memahami kekuatan hukum hingga batas level kedua. Membantu dia untuk melompati kerajaan ke medan pertempuran juga tidak sulit. Sudah hampir waktunya, saya juga harus keluar dan menyelesaikan skor. Ye Yuan perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu masuk dua. Bab 1399 Tantangan Tanpa Batas Heh, beberapa dari Anda berasal dari ibu kota Wumeng, kan? Kebetulan sekali, serahkan cincin penyimpanan dengan patuh, lalu bunuh diri. Petik 2 Kiao Jie membawa serta lima siswa Heavenly Feder Capital City dan mengepung tiga siswa dari Wumeng Capital City, dengan tampilan angkuh. Melalui beberapa bulan berkeliaran, mayoritas ibu kota semua dapat mengumpulkan sekelompok siswa mereka sendiri. Bagaimanapun, satu orang yang bertarung sendirian tidak bisa dibandingkan dengan angka. Terlepas dari ini, hubungan antara beberapa ibu kota cukup bagus. Mereka bahkan akan bekerja sama satu sama lain untuk berurusan dengan ibu kota lainnya. Tentu saja, beberapa orang yang menyendiri juga akan berkumpul bersama, membentuk satu kelompok kecil demi satu. Semua dalam semua, apa yang dilatih oleh percobaan peleburan kota seratus ini bukan hanya kekuatan siswa, tetapi lebih pada kemampuan bertahan hidup mereka. Dalam keadaan memastikan bahwa mereka tidak dihabisi, dan menghabisi orang lain. Kiao Jie kemudian bertanya dari banyak pihak dan akhirnya tahu bahwa Groto mendalam tahap akhir yang mematahkan pedangnya berasal dari Wumeng ibu kota. Sekarang, ketika dia melihat orang-orang ibu kota Wumeng, dia melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang ini. Ibu kota Wumeng kami dan ibu kota surgawi bulu masing-masing tinggal di jalur kami sendiri. Kami hanya akan menyerahkan cincin penyimpanan, mengapa ada kebutuhan untuk menekan orang. Kata seorang siswa dari Wumeng Capital City. Kiao Jie memiliki pandangan sombong ketika dia berkata, ingin disalahkan, salahkan orang itu bernama Ye Yuan. Siapa yang memintanya untuk memprovokasi Lord Kiao, saya. Ternyata itu Ye Yuan, orang ini benar-benar pembuat onar. Petik 2. Ya, orang ini berkeliling untuk menimbulkan masalah di Akademi Wumeng. Saya tidak berpikir bahwa berpartisipasi dalam percobaan peleburan kota seratus, dia masih memprovokasi musuh di mana-mana. Petik 2. Kenapa orang itu tidak pergi dan mati? Saat ketiga orang mendengar bahwa Ye Yuan yang menarik musuh, amarah mereka membumbung entah dari mana. Di Hundred Cities Smelting Trial, tabu terbesar adalah membuat musuh di mana-mana. Tapi Ye Yuan memprovokasi musuh di mana-mana. Tapi sekarang, mereka harus disalahkan. Ini secara alami membuat mereka sangat tertekan. Awalnya berpikir bahwa semua orang berasal dari Akademi yang sama, tetapi kalian berbicara buruk tentang aku di belakangku. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, suara santai terdengar, membuat semua orang terkejut. Ekspresi Kiaojie berubah. Suara ini, dia terlalu akrab dengannya. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Benar saja, Ye Yuan membawa sedikit lemak dan muncul di depan mata semua orang. Melihat Ye Yuan, Kiaojie secara naluriah ingin lari. Tapi dia langsung melihat beberapa murid di sekitarnya, dan segera menjadi lebih berani di dalam hatinya. Hei, brengsek, kamu akhirnya muncul. Skor terakhir kali, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Kiaojie berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Beberapa dari Anda, serahkan cincin penyimpanan Anda. Petik 2 Kiaojie mencibir dingin dan berkata, kamu benar-benar sombong. Ada enam dari kita hari ini. Mungkinkah Anda berencana bertarung satu lawan satu? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika satu ke enam? Sepertinya kamu ingin aku mengambil tindakan. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan langsung melepaskan Sundering Stars. Ekspresi Kiaojie berubah drastis. Gerakan pedang ini tidak tahu seberapa kuat dari gerakan yang digunakan untuk berurusan dengannya saat itu. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa Ye Yuan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali saat itu. Langkah Ye Yuan ini sangat cepat. Kiaojie tidak bisa menghindarinya. Dengan kengganan yang kuat, dia menghancurkan Leontine Gyok. Ye Yuan melirik orang-orang yang tersisa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian ingin aku mengambil tindakan juga. Kekuatan Anda bahkan lebih buruk daripada miliknya. Jika aku melepaskan pedangku lagi, kalian mungkin tidak punya waktu untuk menghancurkan Leontine Gyok. Petik 2 Lima orang yang tersisa semuanya putih sebagai lembaran. Bagaimana mungkin mereka masih berani menolak? Mereka menghancurkan Leontine Batu Gyok mereka berturut-turut, membawa pergi. Ye Yuan memulurkan tangannya dan memberi isyarat. Dua puluh cincin penyimpanan berlebih datang ke tangannya. He, sepertinya membiarkan orang itu dulu benar. Setengah tahun ini, pria itu mengumpulkan cukup banyak cincin penyimpanan. Ini menyelamatkan saya dari sedikit masalah, Ye Yuan berkata dengan ekspresi puas. Ketika tiga orang Akademi Womeng melihat Ye Yuan membasmi Kiao Ji enam orang dengan lambayan tangan, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Ye Yuan tidak pernah bergerak dalam enam sampai tujuh tahun ini. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Pada saat itu, Ye Yuan mengalahkan Kinsao, tapi dia tidak kuat hingga tingkat seperti ini. Ini hanya enam sampai tujuh tahun, dan kekuatan Ye Yuan sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Apa yang menggelikan adalah bahwa mereka masih berbicara tentang dia di belakang punggungnya sekarang, namun, itu didengar oleh Ye Yuan. Dengan ini, rasanya canggung. Kamu bodoh, tidak memihak rakyatmu sendiri dalam percobaan peleburan seratus kota ini, tapi kamu sebenarnya menyalahkan, Ye Yuan. Sangat bodoh, pengadilan peleburan seratus kota ini, jika Anda tidak memprovokasi orang lain, akankah orang lain tidak datang dan membunuh Anda? Sudahkah kalian semua tinggal terlalu lama di Akademi, semua otakmu menjadi lunak. Little Fatih maju dan menegur beberapa orang itu. Ini, kami, kami tahu kami salah. Petik dua. Ekspresi beberapa orang itu sangat jelek, tetapi juga tidak tahu bagaimana mereka harus menyangkal, dan hanya bisa mengakui kesalahan mereka. Ye Yuan saat ini sudah tidak pada tingkat yang sama dengan mereka dulu. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan dingin, melihat karena menjadi sesama murid, kalian pergi. Tapi tolong aku lakukan sesuatu. Petik dua. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka bertiga mirip dengan diberikan amnesti, dan buru-buru berkata, apprentice junior brother Ye, jangan ragu untuk mengajar. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, sebulan kemudian, aku akan menerima tantangan semua murid pelataran luar di Halless Ridge. Tidak ada batasan angka, tidak ada batasan metode. Kalian membantu saya untuk menyebarkan berita ini. Petik dua. Ekspresi tiga orang berubah, menarik nafas dingin, menggunakan tatapan tercengang untuk melihat Ye Yuan. Ini, terlalu gila. Ye Yuan akan menantang jenius seratus kota dengan kekuatannya sendiri. Junior apprentice brother Ye, ini, ini, terlalu berisiko, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, mengambil risiko atau tidak, tidak perlu Anda khawatir tentang itu. Anda hanya mengatakan bahwa saya memiliki beberapa ratus cincin penyimpanan di tangan saya. Selama mereka percaya diri, mereka bisa datang dan menantangku. Petik dua. Tiga orang saling bertukar pandang, semua tercengang dengan takjub oleh kata-kata sombong Ye Yuan. Pengadilan Peleburan seratus kota ini telah diadakan tanpa tahu berapa musim. Tidak ada yang bahkan sombong sampai tingkat untuk menantang semua murid elit seratus kota. Tapi dia, Ye Yuan, melakukan hal itu. Orang harus tahu bahwa meskipun percobaan Peleburan ini disebut percobaan Peleburan Kota Hundret, ibu kota yang mengambil bagian jauh dari hanya seratus ibu kota. Pada kenyataannya, kota-kota yang ikut ambil bagian hampir dua ratus. Setiap kota memiliki tiga puluh orang yang ikut serta, yang juga dekat dengan enam ribu orang. Menurut rasio satu kedua dari murid-murid pelataran dalam dan murid pelataran luar, murid-murid pelataran luar hampir empat ribu orang. Empat ribu orang ini semuanya adalah elit di antara elit di setiap ibu kota. Setiap orang adalah ahli yang sangat tangguh. Tapi sekarang, Ye Yuan ingin menantang tiga ribu jenius ini dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak tahu apakah tindakan seperti itu harus disebut berani, atau mencari kematian. Ketika tiga orang sadar, Ye Yuan sudah lama hilang. Apakah, apakah kita benar-benar akan mengatakan itu? Orang ini, juga agak terlalu gila, kan? Petik dua. Tapi kekuatannya sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang Kiao Jie tadi. Dia jenius tak tertandingi dari ibu kota bulu surgawi. Kekuatannya mungkin tidak di bawah kekuatan Kinsao. Bahkan dia tidak bisa bertahan melewati satu gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Petik dua. Tapi Ye Yuan berkata, tidak ada batasan pada metode, tidak ada batasan pada angka. Satu orang yang menantang hampir empat ribu orang, hanya memikirkannya menakutkan. Petik dua. Karena dia bilang begitu, kita akan mematuhinya. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kita juga. Petik dua. Bab seribu empat ratus siapa yang dimainkan? Apakah kamu mendengar? Ada orang bodoh yang benar-benar ingin menantang semua jenius seratus kota di Howless Ridge. Petik dua. Bagaimana mungkin untuk tidak mendengarnya? Ini bukan berita yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang, ingin menyergap kita di tengah jalan, kan? Petik dua. Hei, aku mendengar bahwa orang bodoh bernama Ye Yuan ini berasal dari ibu kota Wu Meng, dan hanyalah groto mendalam tahap akhir. Petik dua. Groto tingkat akhir mendalam. Mengapa itu semakin tidak masuk akal? Untuk groto mendalam tahap akhir untuk dapat bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Dia masih memiliki kekuatan untuk menantang begitu banyak jenius. Petik dua. Tidak peduli apa, Howless Ridge pasti sudah sangat hidup sekarang. Kami lebih baik pergi dan melihatnya. Petik dua. Ini waktu satu bulan, berita Ye Yuan mengedepankan tantangan untuk semua murid luar pengadilan di Howless Ridge menyebar seperti api. Beberapa orang menampiknya sambil tertawa. Tetapi beberapa orang masih tergerak oleh cincin penyimpanan di tangan Ye Yuan. Semakin banyak murid luar pengadilan saat ini bergegas ke Howless Ridge. Tidak lama setelah kelompok orang ini pergi, dua siluet berjalan keluar dari hutan lebat. Tapi dua orang ini adalah Qin Yuanlong dan Qin Tian. Qin Yuanlong berselisih dengan Tunderkri selama beberapa bulan dan akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Keduanya bertemu di wilayah pengadilan luar ini. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan mendengar berita tentang Ye Yuan. Huh, bocah ini benar-benar merajalela. Dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di bawah langit. Dia mungkin tidak tahu bahwa mereka yang berasal dari ibu kota yang kuat, banyak murid semuanya dengan sengaja menekan wilayah mereka untuk memahami kekuatan hukum. Mengenai tindakan arogan Ye Yuan, Qin Tian menanggapi dengan mencibir dingin. Pang ini memang sombong tanpa batas. Tapi tindakan mati-matian seperti ini, kita bisa memanfaatkannya, kata Qin Yuanlong sambil tersenyum. Dengan paman di sekitar, karena kita tahu keberadaan anak itu, dia pasti akan mati. Kata Qin Tian. Howless Ridge saat ini telah lama mengumpulkan sekelompok besar siswa. Ye Yuan berdiri di gunung, berdiri dengan kedua tangan di belakang, dengan sikap berdiri dengan bangga di bawah langit. Di sisinya, lebih dari selusin tokoh sudah mengelilinginya. Benar saja, yang pertama menemukan Ye Yuan adalah orang-orang ibu kota Zuo Siang. Gunakan pantatmu untuk berpikir dan kamu juga akan tahu. Zuo Siang Capital City dan Wu Meng Capital City adalah musuh Bebu Yutan. Setiap percobaan, mereka akan mengawasi siswa Wu Meng untuk membunuh. Kali ini, tentu saja tidak ada pengecualian. Saya mendengar bahwa He Ning adalah orang nomor satu di luar pengadilan Zuo Siang, sebuah eksistensi dengan harapan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia sendiri sudah sangat sulit untuk ditangani, apalagi 15 hingga 16 orang. Petik 2 Kamu Yuan orang ini terlalu tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi. He Ning bukan yang terkuat. Jin Yu, ibu kota Yong Dang, Kiyu Sui Seng dari Changjia Capital City, mereka adalah makhluk yang paling menakutkan. Petik 2 He Ning adalah orang nomor satu pengadilan luar Zuo Siang ibu kota. Hukum pedang daunya telah mencapai tingkat ketiga dari surga lapis kedua pedang dao, kekuatannya sangat luar biasa. Tapi Zuo Siang Capital City mungkin tidak berbohong pada He Ning sendirian. Para siswa di sisinya, masing-masing dan setiap dari mereka, kekuatan mereka tidak biasa juga. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah murid kota Wumeng, dia membawa semua murid kota ibu Zuo Siang dan langsung bergegas pergi. Terhadap murid-murid ibu kota Wumeng, mereka tidak pernah berhati lembut. Selain itu, mereka tidak pernah memperhatikan pertarungan satu lawan satu. Ingin bertarung, semuanya bersama. Nak, kataku, apakah kamu berani, atau apakah otakmu tidak berfungsi dengan baik? Sepertinya anjing top Wumeng ibu kota musim ini benar-benar sangat lemah, untuk benar-benar kalah di tangan Anda, bodoh ini. Haha, He Ning berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, omong kosong. Jika kamu tidak bergerak, aku datang. Petik 2 Melihat sosok bergegas Ye Yuan, He Ning berkata dengan jijik, hanya sedikit kekuatan ini. Untuk berani begitu sombong, saya bahkan berpikir bahwa Anda dapat membiarkan saya menikmati sepenuh hati. Petik 2 Menghadapi serangan Ye Yuan, He Ning tidak mundur, tetapi malah maju, sosoknya menghilang dengan aneh. Pada saat yang sama, orang-orang lain di ibu kota Zuo Siang juga pindah. Alasan mengapa Zuo Siang Capital City kuat bukan hanya karena kekuatan siswa mereka kuat, kerja sama mereka juga sangat dekat. Saat selusin orang ini bergerak, itu mirip dengan satu orang yang bertarung, sangat harmonis. Mendering He Ning bertukar gerakan pedang dengan Ye Yuan dalam sekejap, tapi dia terkejut sampai lengannya mati rasa, pedang panjangnya hampir terlepas dari tangannya. Ekspresinya berubah, sangat takjub di hatinya. Bagaimana bisa pedang kasual Broto Profound tahap akhir memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Mendering, mendering, mendering. Pedang Ye Yuan muncul seperti angin. Di bawah pengepungan lebih dari selusin orang, itu datang dan pergi dengan bebas, tanpa sedikitpun petunjuk untuk jatuh ke dalam kerugian. Dalam satu pertukaran, semua orang ibu kota Zuo Siang jatuh ke dalam goncangan hebat. Ekspresi He Ning berubah ketakutan dan dia berkata dengan suara serius, semua jangan menyembunyikannya lagi. 9 Energi Pedang Cakrawala, Bunuh Petik 2 Kelompok siswa Zuo Siang Capital City bekerja sama dengan mulus. Di bawah perintah He Ning, pertarungan kelompok dalam segera disilangkan dengan energi pedang. Sinar energi pedang yang mengerikan menebas ke arah Ye Yuan. Kekuatan itu tidak buruk, sedikit menarik. Petik 2 Menghadapi pengepungan lebih dari selusin ahli, Ye Yuan tampaknya tidak merasa dikenai pajak. Sebaliknya, ia tampaknya memiliki lebih banyak cadangan. Energi Pedang 9 Cakrawala Zuo Siang di ibu kota memang sangat kuat. Menampilkan gerakan dengan lebih dari selusin orang bergandengan tangan, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Hanya pertempuran seperti itu yang bisa membuat Ye Yuan menikmatinya. Pedang demi pedang menangkis Ye Yuan tampaknya dengan cara ceroboh. Sebenarnya, setiap pedang berisi maksud pedang dari Sundering Stars di dalamnya. Pemanfaatannya bintang Sundering saat ini sudah lama tidak terbatas pada memotong mengejutkan surga. Dengan setiap gerakan, melepaskan dan menarik sesuka hati. Dalam pertempuran skala kecil seperti itu, Ye Yuan praktis memanfaatkan niat pedang dari Sundering Stars hingga batasnya. Hanya saja pertempuran ini sama sekali tidak terjadi dalam pandangan orang luar. He Ning, berhenti bermain. Apakah menyenangkan bermain-main dengan pemuda itu? Petik 2 Haha, kalian harus mengeluarkan sedikit kekuatan bagaimanapun juga. Kalau tidak, ketika orang lain melihatnya, mereka bahkan akan berpikir bahwa kalian bukan pasangan yang cocok untuk roto mendalam tahap akhir. Petik 2 Kapan ibu kota Zuo Siangmu bisa menyingkirkan kebiasaan buruk ini dan berhenti memainkan permainan kucing dan tikus? Di antara siswa Zuo Siang Capital City, mereka bisa merasakan posisi pihak lain melalui energi pedang sembilan firma. Hence, dalam setiap percobaan, mereka bisa menemukan teman mereka yang tercepat. Mereka kemudian akan bergabung kembali menjadi tim yang kuat untuk menghancurkan lawan. Justru karena kekuatan keseluruhan mereka peringkat di antara yang terbaik dari seratus kota ini. Mereka juga sering mengepung lawan mereka dan tidak membunuh, memaksa pihak lain untuk menghancurkan Leontine Giok mereka sendiri. Ini adalah penghinaan terhadap lawan dan juga membuat banyak ibu kota yang lebih lemah mengertakkan gigi dalam kebencian. Poin ini, murid-murid wumeng ibu kota merasa paling. Tapi, tidak peduli betapa marahnya mereka, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk ibu kota Zuo Siang. Kekuatan yang kuat sangat berubah-ubah. Hanya saja kali ini, sama sekali tidak terjadi. Henning tahu sakitnya sendiri. Ye Yuan ini benar-benar kuat hingga ekstrim. Semakin dia bertarung, semakin dia khawatir. Bocah ini dibudidayakan tidak tahu apa jenis teknik bela diri sesat. Sebuah gerakan pedang kasual berisi kekuatan yang luar biasa, mampu dengan mudah menghancurkan energi pedang sembilan cakra mereka. Poin ini, orang luar tidak bisa memberi tahu sama sekali. Hanya dengan merasakannya secara pribadi seseorang dapat mengalaminya. Justru karena itu sehingga semua orang salah mengira bahwa Zuo Siang Capital City, kebiasaan lama orang-orang ini berkobar lagi, sengaja bermain dengan Ye Yuan. Pada kenyataannya, itu adalah mereka yang dipermainkan oleh Ye Yuan. Mendering. Tiba-tiba, suara yang jernih keluar. Pedang panjang di tangan murid Zuo Siang Capital City langsung bergetar untuk terbang keluar. Dan gerakan pedang Ye Yuan berikutnya sudah dipotong seperti kilat. Terima kasih telah menonton!